Sebagai partai yang terbuka, Patai Perindo hadir untuk ikut berkontribusi memajukan Indonesia. Berbagai kegiatan bermanfaat dilakukan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program-program partai. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil dan membantu pemenuhan kebutuhan pokok, pengurus DPP Kartini Perindo dan DPD Perindo Kota Tangerang serta DPC Perindo Cipondo menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan 300 paket beras kepada warga di kawasan Cipondo. Warga sangat antusias dan rela antri sejak pagi untuk mendapatkan beras gratis. DPP Kartini Perindo mengadakan bakti sosial bersama dengan kami di sini. Jadi seperti tadi kita lihat bersama, warga masyarakat sedemikian antusiasnya dengan hadirnya kegiatan bakti sosial ini. Alhamdulillah yang bahas, sangat membantu bagi saya yang gak mampu ya, gilang banget. Sementara itu pengurus DPP Perindo Provinsi Sumatera Selatan memberikan sumbangan Al-Quran dan sejumlah buku pendidikan agama Islam ke pondok pesantren Munawarul Fajri di desa Merah Mata, Dusun Jerunjung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Hari ini kita membawa Al-Quran, Ikro, dan beberapa buku justama. Insya Allah ya, kehadiran ini akan membukakan pintu semua masyarakat. Yang peduli pesantren, khususnya kadang-kadang perindo. Sebagaimana kita harapkan dapat ikut membangun masyarakat yang berkarakter, yang bermoral. Sumbangan yang diberikan Partai Perindo disanggut baik pengurus pondok pesantren yang sudah berdiri sejak 8 tahun lalu. Mudah-mudahan membawa corak yang positif, membawa kemajuan untuk generasi yang akan datang. Partai Perindo akan terus melayani dan membantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kecil, sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.